Empu Tantular adalah salah seorang pujangga terkemuka dalam sejarah sastra Jawa, yang hidup pada zaman keemasan Kerajaan Majapahit, tepatnya di masa pemerintahan Prabu Hayamuruk, 13501389. Salah satu karya monumental yang ditulis oleh Empu Tantular adalah Kitab Suta Soma. Dari kitab inilah, kata, di Bineka Tunggal Ika, jadi ambil dan dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit, karya sastra mengalami perkembangan sangat pesat. Dari masa ini, muncul para pujangga yang melahirkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin, yang bermutu tinggi dan sangat penting peranannya bagi perkembangan sastra di Indonesia. Salah satu alasan karya sastra di era Kerajaan Majapahit berkembang pesat adalah perhatian raja-rajanya terhadap kehidupan kebudayaan kerajaan, terutama dalam hal kesusastraan. Para pujangga juga diberi kebebasan berpikir dalam mengembangkan seni sastra oleh rajanya. Empu Tantular merupakan salah satu pujangga Kerajaan Majapahit yang masyur. Nama, Jatantular, berasal dari Itan, Itida, dan Ditular, It terpengaruh. Sedangkan Empu artinya cendekiawan, pemikir, atau pujangga. Dari asal katanya itu, namanya dapat diartikan seorang pujangga yang memiliki karakter teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Empu Tantular adalah seorang penganut Buddha yang memiliki toleransi tinggi terhadap agama lain, terutama agama Hindusiwa yang berkembang di Kerajaan Majapahit. Karya sastra yang ditulis oleh Empu Tantular selain Kitab Sutta Soma adalah Kitab Arjuna Wijaya. Karyanya ini mencerminkan pemikiran dan pandangannya yang luas. Empu Tantular juga dikenal karena ajaran filsafatnya, yakni Getatwa, ya atau Getatwa Pancasila, yang menggambarkan konsep tentang kebenaran, keadilan, dan kehidupan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Empu Tantular mendorong kesadaran akan dimensi spiritual. Pentingnya moralitas, dan keharmonisan dalam kehidupan. Karya-karya Empu Tantular memberikan dampak yang besar bagi perkembangan sastra Jawa kuno dan warisan budaya Indonesia. Ia dihormati sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Bahkan, Kitab Sutta Soma dijadikan rujukan ketika para tokoh bangsa tengah membangun negara Indonesia yang merdeka. Kitab Sutta Soma secara keseluruhan berisi 1210 baik dalam 148 pupuk. Isi Kitab Sutta Soma bercerita mengenai upaya Pangeran Sutta Soma sebagai titisan Sang Hyang Buddha untuk menegakkan Dharma. Muhammad Yamin mengambil istilah, Bindeka Tunggal Ika, dari Kitab Sutta Soma, ketika meracik semboyan bangsa Indonesia. Kutipan frasa Bindeka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutta Soma pada pupuk 139 baik 5. Bila diterjemahkan tiap kata, Bindeka artinya beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Penggalan isi Kitab Sutta Soma menyatakan bahwa meskipun Buddha dan Siwa berbeda tetapi dapat dikenali, sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah Tunggal. Berbeda tetapi Tunggal, sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Nilai-nilai itulah yang diambil oleh para pendiri bangsa agar rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai nada-nada untuk menghasilkan harmonisasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pada era kerajaan Majapit, karya ini mendorong toleransi antaragama, terutama di antara penganut agama Hindu dan Buddha. Berkat dua karya besarnya tersebut, Emputan Tular dikenal sebagai salah satu pujangga besar Indonesia. Karyanya terus dihargai dan diteliti oleh para akademisi dalam bidang sastra dan sejarah budaya Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.